Halo, Sobat Anime. Di video hari ini, TuangNime akan membahas tentang kabar baik dan kabar buruk tentang anime dan maci. Sebelum nonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime ke sukaan kalian. Seperti yang sudah disebutkan di awal, video kali ini akan memfokuskan diri pada beberapa informasi mengenai kabar buruk, serta kabar baik tentang perkembangan anime dan maci, karya Fujino Omori Sensei. Agar tidak berbahasa-bahasi lagi, mari kita mulai berita hangat yang menyangkut anime dan maci sebagai berikut. Sebagai pembuka agar Sobat Anime dapat mempersiapkan diri dapat menonton video ini, maka saya memutuskan untuk mengawali pembahasannya melalui kabar buruknya terlebih dahulu. Kabar buruk pertama, meskipun anime dan maci season 3 diketahui telah selesai tayang pada pertengahan bulan Desember 2020 kemarin, Namun, sangat disayangkan terdapat beberapa penilaian fans dan maci terkait banyaknya adegan penting yang tidak ditayangkan dalam animenya. Tentu saja, bila menganalisa penilaian tersebut berdasarkan jam tayang per episode yang hanya berjumlah kurang lebih 24 menit, tidak bisa dipungkiri, staff dari studio yang terlibat dalam pembuatan anime dan maci season 3 Pastinya sudah berusaha sekeras mungkin untuk menyajikan cerita dan maci sebaik mungkin. Apalagi dengan adanya pandemi virus corona, dari pihak terkait juga pasti banyak mengalami situasi yang tidak terduga. Oleh karena itu, disini saya akan memberikan sebuah apresiasi sebagai salah satu penikmat anime dan maci. Kabar buruk kedua yang berkaitan dengan perkembangan anime dan maci selanjutnya yaitu Merujuk pada salah satu interview bersama autor dan maci, yang mana dalam salah satu artikel diketahui. Fujino Omori Sensei berkata seperti ini, Vol. 16 dan maci merupakan salah satu bagian cerita yang bisa saja menjadi salah satu ledakan yang sangat luar biasa. Tidak hanya itu, Fujino Omori Sensei juga melanjutkan bahwa dia berharap dapat segera menyelesaikan insiden bom kali ini, agar dia dapat membuat beban di pundaknya menjadi lebih ringan. Benar dari sepenggal kalimat interview itu, bisa kita duga akan ada kejadian yang sangat buruk, yang akan menanti dan menimpa Bell Kranel ke depannya. Apalagi, bila kalian telah mengikuti pembahasan petualang anime, dari spoiler dan maci season 4, hingga pembahasan dan maci volume 15 dan maci volume 16. Pastinya, sobat anime masih terngiang-ngiang, akan kalimat yang diucapkan di Wifreya atas penolakan cinta yang dia terima dari Bell, bukan? Marilah kita doakan saja Bell Kranel dapat melalui peristiwa bom yang dikatakan Fujino Omori Sensei. Oke, setelah membahas kabar buruk tentang perkembangan anime dan maci selanjutnya, sekarang saatnya kita melemaskan perasaan tegang kita sejenak, dengan mendengar kabar baik yang berkaitan dengan perkembangan anime dan maci. Kabar baik pertama, melalui salah satu artikel yang mempublikasikan informasi mengenai anime dan maci. Dikatakan, bagaimanapun seperti yang telah kita saksikan pada cuplikan akhir di episode 12 dan maci season 3. Pastinya, informasi mengenai jadwal tayang episode OVA dan maci season 3 telah menjadi rahasia umum, bukan? Dan, merujuk informasi dari artikel hitc.com, mereka menyebutkan judul dari OVA season 3 dan maci yaitu, Is it Wrong to Crave Hot Spring in Orario? God of the Hot Spring Forever. Dan bagi sobat anime yang sudah tidak sabar menantikan peristiwa penting antara Belle Cranel dan Ryu Lion yang berusaha bertahan hidup di dalam labirin dungeon di anime season 4 nantinya, kehadiran episode OVA dari season 3 ini setidaknya dapat menghibur kita selagi menantikan tayangnya anime dan maci season 4 berikutnya pada tahun 2022. Tidak berakhir di sini, kabar baik selanjutnya yang berhubungan dengan anime dan maci, yaitu, berdasarkan salah satu artikel yang terpercaya, mereka mengkonfirmasikan bahwa lanjutan cerita dari volume 16 light novel dan maci yang mempunyai cerita penutup yang sangat membuat penasaran dari respon Dewi Freya kepada Belle Cranel, pada akhirnya akan mulai beredar sekitar tanggal 22 April 2021. Ditambah lagi jumlah halamannya juga dapat dikatakan berjumlah lumayan banyak, yaitu memiliki total 496 halaman. Meskipun begitu, bila memperkirakan tanggal rilisnya light novel volume 17 dan maci berada di akhir bulan April, kemungkinan kita baru akan menikmati beberapa spoiler kejadiannya setelah 1 hingga 2 bulan setelah light novel dan maci telah beredar secara resmi. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang menyukai anime dan maci karya Fujino Mori Sensei, jangan lupa untuk membeli novel aslinya, bila kalian menemukannya di toko buku kesayangan kalian. Nah sekian pembahasan tentang kabar baik dan kabar buruk yang bersangkutan dengan perkembangan anime dan maci. Saatnya Saweria Time. Terima kasih kepada Alvin aja. Saweranya pada malam hari untuk membeli nasgor, merupakan support yang sangat membantu. Bagi sobat anime yang berencana menyawer channel petual anime, dapat mengklik link Saweria di dalam deskripsi video. Sebagai penutup, seperti kata pepatah, tak kenal makata sayang. Kalau kata petual anime tidak subscribe ya tidak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar petual anime dapat semangat untuk menayangkan video-video menarik tentang anime kesukaan kalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.